Intro 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 Semuanya kembali lagi di channel youtube aku Idapar Jadi di video hari ini aku mau share Tentang investasi ya Ini sekedar share aja karena kebetulan aku Mulai investasi Nyobain aja gitu ya siapa tau Itu ada keuntungan tersendiri Buat aku dan aku share ke kalian semua Nah investasinya dimana Di bibit ya guys nih Ini menurut aku aplikasi yang paling aman Sejauh ini sih lumayan Ya aku bisa ngikutin gitu Misalnya apa aja fiturnya Nah buat kalian yang pengen tau Ini sih cocok banget buat ibu rumah tangga Pelajar ataupun misalkan kalian nih Karyawan swasta yang pengen punya target Buat kalian yang pengen tau Langsung simak video berikut ini Kita buka dulu ya Aplikasinya dan untuk Registrasinya pun gak terlalu ribet Kayak cuman masukin identitas aja Dan nanti tuh bakalan verifikasi seperti biasa Kenapa aku nyobain aplikasi reksadana yang bibit Karena ada return ya Atau keuntungan yang bakalan kita dapet Ini adalah contoh misalnya Kita simpen uang 1 juta Ini adalah returnnya atau keuntungan Yang kita dapet Kalau misalkan kita simpen di bibit Daripada misalkan kalau di bank kan Terpotong admin lah bulanan Terpotong apa-apa gitu ya Pokoknya tuh potongan-potongan Tapi kalau di reksadana atau di bibit Itu kalian bakalan dapetin keuntungan Apalagi buat kalian yang Misal Nabungnya rutin gitu Tapi kamu jangan Apa ya Misalnya jangan berharap terlalu besar Karena keuntungannya pun gak Yang banyak-banyak banget Tapi daripada kepotong admin Ya kan misalnya ditaruh di bank Aku sih lebih Lebih enak taruh di bibit aja Seperti itu Tapi walaupun misalnya kalian Ah gak mau ah takut misalkan Ya udah skip aja Gak masalah Ini cuma berdasarkan kayak Pengalaman aku aja Share ke kalian Kemudian Untuk fiturnya pun Yang terlalu ribet dan bingung ya Jadi bibit itu Dia menyediakan Ini ya Apa namanya Ada pasar uang Menyediakan tempat penyimpanan uang Misalnya kalian mau Pasar uang Jadi kayak simpan uang Contohnya seperti aku Aku pilihnya yang ini Pasar uang Karena Gak terlalu besar resikonya Terus yang kedua Ada yang namanya Obligasi Nah obligasi ini Kayak semacam saham juga Cuman yang Resikonya gak yang terlalu tinggi Kalau yang saham Ini udah jelas Pendapatannya Bisa lebih tinggi Tapi resikonya pun besar Ya seperti itu Kenapa aku simpan uang Di Apa namanya Di bibit Karena Di bibit itu Ada beberapa Portofolio Kayak buat tabungan Gitu loh Jadi misalnya nih Goals Kalau goals itu Misalnya aku mau nabung Buat pernikahan Atau misalkan Buat pendidikan anak Atau misalkan Buat umroh Kendaraan Misalnya kamu mau beli motor nih Misalnya ini kendaraan Nah di kendaraan ini Ini tuh Ada kayak Semacam Targetnya gitu Misalnya uang yang Kamu Bakalan kumpulin berapa Terus nabungnya nanti Harus berapa Pokoknya ada masing-masing Target tersendiri Ini bisa membantu banget sih Jadi kalian tuh Kayak ada Tujuan gitu Misalnya kayak per bulan tuh Gue harus masukin berapa Gitu jumlahnya Dan menurut aku Ini lumayan membantu sih Kayak buat ibu rumah tangga Yang memang Susah nyimpen uang gitu Contohnya kayak aku aja Ini udah termasuk Lumayan ya Bisa nyisihin gitu Buat Masukin ke Apa Pasar uang gitu Sebenernya Awal-awal sih Kan suka bingung ya Nyelip-nyelipin uang Dimana Karena kadang suka Kepake-kepake gitu Kalian bisa taruh di Pasar uang Yang resikonya rendah Jadi nanti bakalan Dapet return dari Bibit Kemudian Kalau misalkan Kamu mau menyiapkan Kayak Nabung rutin Dan Lain-lain Itu bisa juga Plus Yang aku bilang tadi Kalau misalkan Mau portofordio pensiun Misalnya kamu pensiun Tahun berapa Itu bisa dibantu Nah Misalnya Nanti pensiunnya Di 65 tahun Kamu pengen Berapa Targetnya gitu Ini sih kayak Lebih membantu Kalian tuh Kayak buat Target-target Pencapaian Dalam Keuangan Seperti itu ya Dan untuk saham Untuk obligasi Itu aku gak Masukin disini Karena kebetulan Aku cuman cari aman Jadi aku cuman Mimpen di pasang uang Ini returnnya gak terlalu tinggi Tapi Masih ada return Apalagi kalau Nabungnya rajin sih Pasti returnnya Bakalan dapet juga Apalagi kalau nilainya Lebih besar Seperti itu Oke guys Jadi itu dia ya Singkat Dari invest Di reksadana Buat kalian yang tertarik Boleh langsung Lakuin Atau boleh langsung Coba Jangan lupa Like, comment, subscribe Di video channel youtube aku Dan see you on my next video